Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis Yaitu materinya tentang Surat Al-Zalzalah Namun seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran Kita berdoa terlebih dahulu Dengan harapan semoga apa yang akan kita pelajari ini Diberi kemudahan dan kefahaman oleh Allah SWT Amin ya Rabbul wa'alamin Bismillahirrahmanirrahim Ila hadhrati Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa As-Suhabihi Wa Zuliyyati Balibidil Kiram Ila hadhrati Sheikh Abdul Qadir Jainani Ila hadhrati Sheikh Hashim Ash'ari Ila mu'assasat abiyah Islamiyah Quban Sari Ila asatidina wa talamidina wa walidina Lahumul Fatiha A'undhu billahi minash shaytanir wajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas shiratul mustaqim Shiratul ladzina an'amta alayhim Ghairil magtubi alayhim Walaktullin Rabbin firni wa liwalidayya wa lilmuminina amin Bismillahirrahmanirrahim Raditubillahi rabbah Wabilislami deena Wabimuhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidani ilma Warazukani fahma Wajjalni min ibadika shanihin Allahumma salli sallatan Kamilatan wa salim salaman Ta'man ala sayyidina Muhammadin illadhi Tanhalu bihi al'ukadu Wa tanfariju bihi al-kurabu Wa tuqadu bihi al-hawaiju Wa tunalu bihi al-rawaibu Wa husnul khawatimi Wa yustashkul ghamamu Biwajhihi al-karim Wa ala alihi Wa suhbihi fi kulli Lam hati wa nafasi Wa nafasi biadadi Kulli ma'alumin la Alhamdulillahirrabbil alamin Baik Tujuan dari pembelajaran kali ini Yaitu Untuk dapat memahami Arti dan isi kandungan Dalam Quran surat al-zal-zalah Kemudian sebelum kita masuk pada materi Kita coba amati kedua gambar berikut ini Nah gambar apa ini? Nah yang pertama Ini terlihat ya Disitu ada rumah yang hancur Ini adalah peristiwa gempa bumi Saking dahsyatnya Sehingga rumah-rumah yang kokoh berdiri Kemudian hancur Berkeping-keping Nah kemudian Sebelahnya itu adalah Korban dari bencana gempa bumi tersebut Nah gempa bumi ini sudah terjadi ya Tidak hanya di Indonesia saja Tetapi di luar Indonesia juga terjadi Nah Kejadian gempa bumi Tsunami Gunung meletus Yang pernah terjadi di bumi ini Itu adalah masih kategori Kiamat Sukro Atau kiamat Kekcil Jadi ada dua kiamat Kiamat kecil Sama kiamat Besar Nah Kapan kah Kiamat besar itu terjadi? Nah Ini juga pernah ditanyakan Oleh Malaikat Jibril Dan juga oleh Pak Rasul Sahabat Ya Sahabat juga pernah bertanya Kepada Rasulullah S.A.W. Nah tentang kapan terjadinya hari kiamat itu Sebutkan pula dalam surat Al-A'raf ayat 187 Yang berbunyi Ya Sa'alu Naka'anisa ati'ayana mursaha Kul'inna ma'ilmuha'in darabi La yujalliha liwaku'tiha illahu Nah mereka menanyakan kepadamu Nah Muhammad Tentang kiamat Kapan kah itu terjadi? Nah katakanlah bahwa Sesungguhnya pengetahuan Tentang kiamat itu Adalah pada sisi Tuhan Hanya Allah yang tahu Tidak seorang pun yang dapat Mengetahui atau menjelaskan Waktu kedatangannya Selain Allah subhanahu Bada'ala Nah ini Dijelaskan atau disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 187 Jadi Nabi Muhammad sendiri itu juga Tidak tahu kapan itu terjadi Kemudian Surat apa yang menggambarkan Kempa bumi mengawali hari kiamat? Nah surat apa? Yaitu surat yang sedang kita bahas Surat Zal-Zalah diawali dengan Idazul Ziladil Arduzil Zalaha Nah itu adalah Suatu goncangan Yang diawali dengan Suatu gempa bumi atau goncangan itu Banyak ya surat-surat yang Menggambarkan atau menceritakan Tentang kejadian hari kiamat Nah salah satunya adalah surat Al-Zahzalah ini Dan surat Al-Quriyah Yang pertemuan sebelumnya kita bahas Nah itu juga menceritakan Tentang kejadian hari kiamat Kemudian bagaimana keadaan manusia pada waktu itu? Nah Jadi Karena waktunya itu Tidak ada yang tahu Hanya Allah yang tahu Allah yang menentukan Nah Seperti Hari-hari biasa ya Manusia itu Beraktifitas Ada yang Jual beli Ada yang Bekerja Di kantor Terus ada yang Kesawah Terus ada yang Liburan Ada yang sekolah Ya kayak hari-hari biasa itu rasanya Tapi Kemudian Suatu hadis menyebutkan Ada Suatu teriakan Nah sehingga Semua makhluk itu Mendengarnya Nah Kemudian manusia itu Akan Merasa takut Ya Takut setakut-takutnya Ya khawatir tentang Akan apa yang terjadi Nah Ketika itu Kemudian Muncullah Ya Bencana-bencana Itu Ya Bencana yang besar ya Bukan bencana yang kecil lagi Suatu kiamat Itu Itu adalah suatu Kehancuran Dunia Jadi Semua Makhluk hidup Tidak ada yang Selamat Ya Semuanya akan Hancur Dan kemudian Nanti Akan ada Kehidupan selanjutnya Yaitu kehidupan Akhirat Nah Tidak bisa dibayangkan ya Nanti tentang Kejadian yang Besar itu Maka kita harus Mempersiapkan ya Mumpung Kita masih Diberi waktu Kita persiapkan Bekal kita Amal kita Untuk Kehidupan Nanti Nah Kita bahas lagi Tentang surat Al-Zalzalah Surat Al-Zalzalah Ini Berjumlah Delapan Ayat Diturunkan Di Madinah Dan Tergolong Surat Madaniah Kalau diturunkan Di Mekah Maka Tergolong Surat Magiyah Nama Al-Zalzalah Diambil dari kata Zilzal Yang artinya Gunjangan Merupakan Urutan surat Yang ke 99 Di dalam Al-Quran Dan surat Ini Diturunkan Setelah Surat An-Nisa Asbab Nuzul Atau Sebab-sebab Diturunkannya Surat Al-Zalzalah Sebagaimana Yang diriwayatkan Oleh Ibn Hatim Yang bersumber Dari Sa'id bin Jabir Nah Ketika itu Kaum muslimin Beranggapan Nah Jadi Dari kaum muslimin Sendiri Itu beranggapan Bahwa Orang yang bersedekah Sedikit Tidak akan Mendapat Pahala Pahala Mek titik Sedekah Mek titik Kayak diremehkan Gitu loh Jadi Kayak Gak dapat Pahala Mereka Anggapannya Seperti itu Kemudian Beranggapan pula Bahwa Orang yang Berbuat dosa Kecil Seperti Berbohong Mengumpat Mencacimaki Mencuri Dan Hal-hal Yang kecil Perbuatan Yang kecil Itu Tidak termasuk Terjelah Nah mereka Peranggapan Seperti itu Serta mereka Menganggap Ancaman Api neraka Dari Allah Subhanallah Itu hanya Disediakan Bagi orang-orang Yang berbuat Dosa Besar Sajana Karena Anggapan Seperti ini Mereka itu Meremehkan Perbuatan Dosa Kecil Kemudian Turunlah Surat Al-Zalzalah Ini Sebagai Pandahan Terhadap Anggapan Mereka Itu Nanti Akan Disebutkan Dalam Surat Al-Zalzalah Bahwa Perbuatan Sekecil Apapun Pasti Akan Mendapat Balasan Nah Pokok Isi Surat Al-Zalzalah Ini Selain Menggambarkan Peristiwa Hari Kiamat Tentang Guncangan Yang Dahsyat Semua Yang Ada Di Dalam Perubumi Ini Dimundahkan Hancur Berkeping Keping Nah Kemudian Pada Akhir Surat Ini Juga Mengingatkan Kepada Kita Semua Bahwa Perbuatan Baik Dan Puruk Sekecil Apapun Itu Akan Mendapat Balasannya Di Akhirat Kelak Nah Kita Masuk Pada Lafal Dan Terjemah Surat Al-Zalzalah Nah Kita Baca Baca Bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Ida Zulzilatil Ardu Zilzalah Yang Artinya Apabila Bumi Dikuncangkan Dengan Guncangan Yang Dahsyat Kemudian Wa'akh Rojadil Aur Ndu'az Kolaha Dan Bumi Telah Mengeluarkan Beban-beban Berat Yang Dikandungnya Jadi Semuanya Ya Gempa Karena Gempa Yang Dahsyat Itu Sehingga Apa Yang Ada Di Bumi Ini Semuanya Hancur Bergeping Dan Apa Yang Terkandung Dalam Bumi Ini Itu Hancur Dan Manusia Bertanya Apa Yang Terjadi Pada Bumi Ini Setelah Keadaan Kejadian Itu Kemudian Manusia Bingung Bertanya Apa Sedang Apa Bumi Ini Apa Yang Terjadi Pada Bumi Ini Yawma Izin Tuhad Dizu Akhbar Roha Pada Hari Itu Bumi Menyampaikan Beritanya Atas Izin Allah Bumi Itu Menyampaikan Beritanya Atau Memberi Tahu Atau Menjawab Pertanyaan Mereka Bi An Rabbaka Au Halaha Karena Sesungguhnya Tuhan Mereka Telah Memerintahkan Yang Sedemikian Itu Padanya Karena Atas Perintah Allah Subhanahu Ta'ala Bumi Itu Hancur Dihancurkan Yawma Izi Yashdurun Nasu Ashtad Li Rau A'am Lahum Pada Hari Itu Manusia Keluar Dari Kuburnya Dalam Keadaan Berkelompok Kelompok Untuk Berlihatkan Kepada Mereka Balasan Semua Perbuatannya Jadi Setelah Kehancuran Yang Terjadi Pada Dunia Itu Kemudian Ada Kehidupan Baru Lagi Yaitu Di Hari Akhirat Kemudian Manusia Itu Akan Dikumpulkan Dari Manusia Yang Paling Awal Sampai Manusia Yang Paling Akhir Dikumpulkan Di Suatu Padang Yang Dinamakan Padang Mahsyar Disanalah Disanalah Manusia Itu Akan Berkelompok Kelompok Jadi Ada Yang Kelompok Yang Amalnya Baik Ada Kelompok Yang Amalnya Sedikit Atau Jelek Jadi Dikumpulkan Berdasarkan Kelompok Kelompok Perbuatannya Maka Barang Siapa Mengejakan Kebaikan Seberat Zerroh Misalnya Dia akan Melihat Bala Jadi Tidak Boleh Kita Meremehkan Perbuatan Kecil Karena Sesuatu Yang Kecil Itu Bahkan Seberat Biji Zerroh Ada Yang Mengatakan Se Kecil Biji Sawi Biji Sawi Itu Yang Biasanya Kita Makan Es Campur Itu Ada Itu Ada Biji Sawi Ada Yang Berkata Seperti Itu Tapi Kurang Lebih Tidak Tahu Ada Yang Lebih Kecil Lagi Lebih Kecil Lagi Katanya Seperti Itu Sekecil Itu pun Misalnya Dia akan Melihat Balasannya Kurang 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 Surat Ayat 1-8 Kita Masuk Pada Kandungan Surat Al-Zalzalah Setelah Kita Lahfal Dan Terjemah Kita Masuk Pada Kandungannya Nah Di dalam Kandungan Surat Al-Zalzalah Ini Bagaimana Disebutkan Suatu Konjangan Peristiwa Terjadinya Hari Kiamat Kehancuran Alam Semesta Tidak Hanya Bumi Saja Semua Alam Semesta Ini Akan Hancur Nah Tentang Tsunami Yang Benar-benar Akan Terjadi Gempa Bumi Kemudian Gempa Meletus Ya Itu Lebih Parah Dari Yang Pernah Terjadi Selama Ini Di Bumi Nah Nanti Ada Kiamat Besar Atau Kiamat Gupro Tidak Ada Yang Hidup Satupun Bahkan Malaikat Pencabut Nyawa Sendiri Malaikat Siapa Israel Malaikat Israel Itu Akan Diperintahkan Oleh Allah Ketika Semuanya Sudah Mati Tinggal Allah Dan Malaikat Israel Pencabut Nyawa Itu Kemudian Allah Memeritakan Kepada Malaikat Untuk Mencabut Nyawanya Sendiri Jadi Hanya Allah Yang Kekal Abadi Kemudian Allah Akan Menghidupkan Lagi Di Kehidupan Yang Baru Kehidupan Akhirat Nah Disitulah Manusia Akan Dimintai Pertanggungjawaban Dikumpulkan Di Padang Mahsyar Dari Yang Nabi Atam Sampai Manusia Yang Terakhir Nanti Diciptakan Diciptakan Mereka Akan Dihitung Amal Perbuatan Mereka Sekecil Apapun Akan Mendapat Balasannya Entah Baik Yang Buruk Ataupun Yang Baik Perjalanan Kehidupan Manusia Nah Ini Sebagai Renungan Kita Bersama Bahwasannya Perjalanan Kita Itu Sangat Sangat Panjang Dan Masih Jauh Untuk Benar-benar Hidup Dikatakan Hidup Abadi Di Surga Ataupun Neraga Jadi Kita Telah Melewati Alam Roh Alam Kandungan Selama 9 Bulan Kemudian Kita Hidup Di Dunia Ini Nah Kita Juga Tidak Tahu Sampai Umur Berapa Kita Diberi Umur Oleh Allah Subhanallah Maka Kita Harus Benar-benar Mempersiapkan Untuk Kehidupan Selanjutnya Karena Dunia Ini Sangat Menentukan Di Dunia Inilah Kita Akan Dimintai Pertanggung Jawaban Apabila Kita Bisa Mengumpulkan Amal Bekal Kita Di Dunia Banyak Maka Insyaallah Untuk Kehidupan Yang Akan Terjadi Setelahnya Insyaallah Akan Dilancarkan Oleh Allah Subhanallah Bahkan Allah Akan Menjamin Dengan Kenikmatan Di Surga Nah Bagi Yang Amalnya Sedikit Atau Perkuatan Buruknya Lebih Besar Lebih Banyak Ketika Di Dunia Maka Allah Juga Akan Mempersiapkan Tempat Yang Sepuruh Buruknya Yaitu Di Neraga Kehidupan Yang Kekal Abadi Nah Udzubillah Semoga Kita Semua Dilindungi Ya Dibahagiakan Baik Di Dunia Kemudian Maupun Di Akhirat Amin Ya Rupal Amin Nah Hidup Di Dunia Ini Hanya Sebentar Kita Telah Melewati Masa Kandungan Selama 9 Bulan Belajar Duduk Terus Merangkak Berjalan Kemudian Bisa Jalan Sekolah Kemudian Lulus Sekolah Kita Melamar Pekerjaan Kita Menghasilkan Kemudian Kita Mapan Berkeluarga Kemudian Semakin Tua Kita Akan Sakit Kemudian Tidak Kuat Untuk Berjalan Pakai Tongkat Nah Kemudian Semakin Mungkuk Kemudian Saking Tuanya Kemudian Tidak Bisa Jalan Pakai Kursi Roda Dan Akhirnya Berbaring Dan Dikubur Nah Ini Kalau Kita Bisa Melewati Semuanya Tapi Kita Tidak Tau Umur Kita Itu Sampai Kapan Ada Yang Ketika Dilahirkan Masih Dalam Kandungan Atau Masih Kecil Itu Sudah Dihambil Sudah Tutup Usia Kita Tidak Tau Makanya Kita Harus Mempersiapkan Selama Kita Masih Diberi Hidup Nah Sebagaimana Dalam Surat Al-Mu'min Juga Dijelaskan Sesungguhnya Kehidupan Dunia Ini Hanyalah Kesenangan Sementara Dan Sesungguhnya Akhirat Itulah Negeri Yang Kekal Jadi Selama Kita Hidup Di Dunia Itu Jangan Jadikan Dunia Itu Patokan Kebahagiaan Kita Nah Kita Di Dunia Ini Juga Harus Mempersiapkan Untuk Kehidupan Yang Di Akhirat Nanti Karena Kita Hidup Pasti Akan Mati Nah Terima Kasih Atas Waktunya Apabila Ada Salah Kata Atau Kurang Lebihnya Dari Apa Yang Bapak Sampaikan Bapak Minta Maaf Yang Sebesar Besarnya Tetap Semangat Tetap Jaga Kesehatan Jangan Lupa Juga Belajar Di Rumah Menujakan Tugas Sehariannya Bapak Akhiri Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita tutup Dengan membaca Doa Kafaratu Majlis Subahana Kawlahumma Wabihamdika Asyadu Alla Ilaha Ilaha Anta Astaghfir Kawatub Bilai Alhamdulillahi Rabbil Alameen